Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat studio muslim yang beriman Di video kali ini, kita akan membahas tentang hukum suami yang mencium istrinya atau sebaliknya di bulan Ramadan Semoga materi kali ini akan menambah wawasan kita dalam beragama Islam Nah, seperti biasa mohon ihlaskan jari Anda untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar terus berkembang memberi informasi yang terbaik Sahabat studio muslim yang dirahmati Allah SWT Esensi dari ibadah puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga hawa nafsu syahwat Banyak yang bertanya-tanya apakah suami cium istri maupun sebaliknya atau berhubungan badan bisa membatalkan puasa saat bulan Ramadan Begini penjelasannya menurut salah satu Ustadz Kondang Adi Hidayat Sebelum membahas materi tentang apakah suami cium istri bikin puasa batal Menurut Adi Hidayat, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu arti puasa dan makna ibadah puasa bagi umat muslim Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, hingga hubungan suami istri, dari terbit fajar hingga matahari terbenam Tujuan dari puasa adalah untuk membersihkan diri dari dosa, melatih diri untuk mengendalikan nafsu, serta memperkuat ikatan dengan Allah SWT Dalam video yang diunggah oleh Adi Hidayat, seorang ulama dan daik kondang di Indonesia, beliau menjelaskan bahwa menurut mashab Syafi'i, ciuman antara suami istri tidak membatalkan puasa Namun, demikian, perlu diperhatikan bahwa ciuman yang dimaksud adalah ciuman yang bersifat ringan dan tidak mengakibatkan terjadinya ejakulasi Jadi, jika suami mencium istri dengan bibir tanpa sampai mengakibatkan terjadinya ejakulasi, maka puasanya tetap sah Namun perlu diingat, bahwa meskipun ciuman tidak membatalkan puasa, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar puasa tetap sah Pertama, ciuman tersebut tidak boleh dilakukan dengan niat untuk membangkitkan gairah seksual Kedua, ciuman tersebut tidak boleh sampai menimbulkan nafsu yang sulit untuk dikendalikan Ketiga, ciuman tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau terlalu sering, sehingga mengakibatkan terjadinya ejakulasi Selain itu, Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa meskipun ciuman tidak membatalkan puasa, namun sebaiknya dihindari karena dapat mengurangi konsentrasi dan memicu nafsu yang sulit dikendalikan Sebagai gantinya, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Hur'an, berdikir, dan berdoa, agar puasa menjadi lebih bermakna dan mendapatkan pahala yang lebih besar Terakhir, Adi Hidayat juga menegaskan bahwa setiap mashab memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait masalah ini Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ulama atau kiai yang mereka percayai, untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap dan mendalam Secara kesimpulan, menurut Adi Hidayat, ciuman antara suami istri tidak membatalkan puasa Asalkan ciuman tersebut tidak sampai mengakibatkan terjadinya ejakulasi, dilakukan dengan niat yang baik, tidak berlebihan, dan tidak untuk membangkitkan gairah seksual Meskipun ciuman tidak membatalkan puasa, sebaiknya dihindari agar puasa menjadi lebih khusyuk dan bermakna Sahabat Studio Muslim yang dirahmati Allah Subhanawatala Demikian informasi terkait dengan sah tidaknya, kuasa seorang suami atau istri yang menciumi pasangannya di bulan suci Ramadan Semoga video ini bisa menambah keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh